Intro Di sini Agus Haibumi melaporkan dari Kabupaten Platen Di sini Bapak Kapolda Jawa Tengah bersama Pandang 4 Diponegoro dan Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan pencanangan kampung siaga candi, penaburan benih ikan, dan panen raya padi dan panen raya ikan di wilayah hukum Polres Platen Tepatnya di Kecamatan Pulon Harjo Platen Mari kita saksikan bersama kegiatan Bapak Kapolda di Kabupaten Platen Saya Agus Haibumi melaporkan dari Kabupaten Platen TNI Polri harus ikut dalam ketahanan pangan, khususnya peternakan dan perikanan Inilah yang membuat Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi kunjungi Kabupaten Platen untuk melaksanakan program kerja pencanangan kampung siaga candi, penaburan benih ikan, panen raya padi, dan panen ikan di wilayah hukum Polres Platen Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi Pangdam 4 di Ponegoro diwakili dan Rem 074 Warastrama Kolonel Infantri Rano Maksim Adolf Tilaar Komisi 3 DPRDRI dari Partai Nasdem Eva Yuliana dan PJU Polda Jawa Tengah Bupati Klaten Sri Mulyani menjelaskan penghasilan padi yang dipanen di Klaten mencapai 227.000 ton beras dengan kebutuhan masyarakat sekitar 126.000 ton beras sehingga Klaten ini dapat surplus beras sebanyak 100.000 ton beras Komisi 3 DPRDRI dari Partai Nasdem Eva Yuliana mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terlena dan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan Kapolda Jawa Tengah menjelaskan pula perihal Kampung Siaga bahwa Kampung Siaga adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat PNI dan Polri hanya sebagai fasilitator Penaburan benih, kemudian pencanangan Kampung Siaga, dan panen padi Ada hal yang perlu saya sampaikan dari Kampung Bantawan bahwa ini semua adalah digunakan untuk apa untuk dalam rangka menciptakan peningkatan perikuman masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat Kabupaten Klaten, saya ucapkan terima kasih juga bahwa kita telah semua kampung telah berdiri di seluruh Kabupaten Klaten dan ini merupakan role model yang perlu dicontoh oleh Kabupaten lain dimana seluruh jajaran Pol dan Jawa Tengah sudah mempunyai 4029 Kampung Siaga dan Kampung Siaga ini diciptakan dalam rangka apa diantaranya adalah membuat adaptasi kebiasaan kehidupan baru bagi masyarakat kita diantaranya adalah dengan Kampung Siaga Dari Jawa Tengah, Bripka Agus, saya Bumi Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!